Pendekar Blon cari jodoh jilid sembilan. Eh, ketemu lagi. Memang Ko Chai Seng lak menyangka kalau dia harus memeras tenaga untuk menghadapi serangan sepasang ilmu pedang dari kedua lawannya. Ilmu pedang Pahua Kiam secara tak terduga, merupakan pasangan yang sesuai dengan ilmu pedang Song Ou Tiap Kiam. Sepasang ilmu pedang itu ternyata dapat saling mengisi kekurangannya. Sebenarnya Ko Chai Seng memiliki ilmu permainan tiat pit, pena besi, yang hebat. Sepasang tiat pitnya sekali dimainkan dapat menusuk tujuh buah jalan darah pada tubuh lawan. Kio Kiong Sin Pit atau pit sakti sembilan istana. Yang dimaksud dengan istana di sini tak lain adalah jalan darah tubuh manusia. Ilmu pit Kio Kiong Sin Pit itu sebenarnya sekaligus dapat menusuk sembilan jalan darah keng. Tetapi Ko Chai Seng baru mampu meyakinkan menusuk enam jalan darah. Mungkin dalam dunia persilatan, sudah tak ada lagi tokoh yang mampu memainkan Kio Kiong Sin Pit sampai tataran yang tertinggi. Bahkan mampu menusuk sampai enam buah jalan darah saja, sudah jarang terdapat. Karena termakan oleh provokasi In Hong, Ko Chai Seng panas hatinya dan sumbar dua dengan tangan kosong tidak akan merubuhkan lawan dalam lima jurus. Dia tergelincir dan harus menelan ejekan dari In Hong. Karena tak mau menggunakan senjatanya tiat pit dan hanya menggunakan jari kedua tangannya untuk menutuk, dia harus hati dua, dan Tak leluasa bergerak menghadapi pedang Wan Ong Kui yang tajam luar biasa. Walaupun ia masih mampu menghadapi kedua anak muda itu sampai dua puluh jurus dalam kedudukan menang angin, tetapi menurut perjanjian, dia harus menyerah. Lima jurus dengan dua puluh lima jurus, terpaut banyak sekali. Bagaimana, mau minta tambahin Hang menegas lagi. Sejenak Ko Chai Seng melirik ke arah Pertapa Sutokiat. Dilihatnya kawannya itu sedang mati-matian menghadapi lawan. Walaupun tidak kalah tetapi juga sukar memang. Ia pun menyadari bahwa In Hong itu seorang yang bermulut tajam. Jika ia berkeras melanjutkan pertempuran itu, dia tentu akan dieje habis-habisan. Hektometer, aku seorang ksatria yang memegang janji. Aku bukan takut atau kalah dengan kalian muda dua yang tak ternama, melainkan hanya hendak menetapi janji saja, kata Ko Chai Seng. Tapi ingat, lain waktu kalau bertemu lagi, kalian tentu ku cincang. Uh, engkau anggap ini daging sapi yang dapat dicincang seperti bakso dengus In Hong, pergilah, kali ini aku dapat mengampunimu. Ko Chai Seng bersuit nyaring untuk melonggarkan kesesakan dada dan memberi tanda kepada kawannya. Setelah itu dia terus melesat pergi dan dalam beberapa kejap menghilang di balik gerumbui. Setelah melancarkan serangan dasyat sehingga dapat mendesak mundur lawan, Pertapa Sutokiat pun terus loncat keluar dan menyusul Ko Chai Seng. Tong Kuitik duduk pejamkan mata. Melihat itu Win Hang menghampiri, Engkong, engkau bagaimana? Tong Kuitik mengangkat tangan mengisyaratkan darah itu jangan bicara. Dia sedang menyaiurkan napas memulangkan tenaga. Sementara itu kedengaran Hon Bi Ing menghela napas, Ah, kalau ayah benar dua sakit, aku dapat menjenguknya. Orang itu sudah kabur, tak ada lagi yang dapat menunjukkan tempat ayah. Tanda petik. In muai, kata Wan Ong Kui, kita dapat pergi ke Taigoan dan mencari sendiri. Tetapi Wan Ong Kui, sahut Hon Bi Ing, menurut kata orang itu, ayah bersembunyi di tempat yang dirahasiakan. Bagaimana mungkin kita dapat mencarinya? Apakah engkau percaya pada keterangan orang itu? Balas Wan Ong Kui. Surat itu benar tulisan ayah, kata Hon Bi Ing ya. Memang, tiba dua terdengar Tong Kui Tik berseru. Ternyata jago tua itu sudah berbangkit dari duduknya. Sebelum Min Hang sempat bertanya, dia sudah bicara dengan Hon Bi Ing. Tong Pah Peh, seru Hon Bi Ing, mengapa engkau melarang permintaan ayah supaya aku kembali dengan membawa peti harta itu? Ayahmu sendiri yang mengatakan, ayahku mengatakan Hon Bi Ing terkejut. Coba engkau ulang apa baris pertama dalam surat ayahmu itu? Ayah menulis titik. Ah, memang benar kata orang, impian itu harus dibalik artinya. Beberapa waktu yang lalu aku bermimpi diperstakan orang dan dihormati dengan besar-besaran seperti mempelai agung. Tak tahunya, aku harus menderita ke dalam pertempuran. Kemudian aku bermimpi dilempar ke dalam sungai dan terdampar di karang sunyi, ternyata aku tertolong. Maka aku harus mengakui bahwa pentafsiran impian itu harus dibalik dengan kenyataannya. Tanda petik. Cukup, seru Tong Kuitik, berdasarkan itu ayahmu telah memberi isyarat bahwa segala apa yang ditulis dalam surat itu, bahwa dia telah tolong dan dilindungi oleh pembesar dua kerajaan Ceng, harus engkau balik. Kalau dia mengatakan engkau pulang, jangan engkau pulang. Kalau dia mengatakan supaya engkau membawa peti harta itu, jangan engkau bawa peti itu. Tanda petik. Oh, Tong Peteh, serta mertahan biing memeluk kaki Tong Kuitik, terima kasih Pah-Pah. Aku memang buta dan bodoh. Untung Pah-Pah telah menyelamatkan diriku. Tong Kuitik mengangkatnya bangun, ya, memang orang harus perlu pengalaman hidup. Yang penting, kita harus cermat dan waspada menghadapi segala apa. Wan Ong Kui, ilmu pedangmu sungguh indah sekali, tiba dua In Hang berteriak, apa namanya? Wan Ong Kui tahu kalau In Hang itu seorang darah yang lincah dan polos bicara. Dia pun mengatakan nama ilmu pedangnya. Eh, mengapa serasi benar dengan ilmu pedangku? Sepasang kupu-kupu. Seratus bunga mekar dan kupu dua menari-nari, ah, tetapi sastra Fanta D juga sakti. Dia tidak kalah. Hanya karena dia terlalu congkak, dia tak dapat mengalahkan kita dalam lima jurus. Andai kata tidak ada perjanjian itu tentulah kita yang kalan, sahutuan Ong Kui. In Hang mengangguk, ya, benar. Walaupun hanya dua puluh lima jurus, tetapi dia dapat menghadapi serangan pedang kita berdua dengan tangan kosong. Engkong, siapakah sastrawan itu? Tong Kui Tik gelengkan kepala, dalam kesempatan melirik keadaanmu tadi, dia menggunakan dua buah jari tangan kanan dan kirinya untuk menutup pedangan. Jelas dia tentu seorang ahli tutuk yang lihai. Tetapi aku tak kenal. Dia adalah Kiyo Kiyong Tiat Pit Ko Cha Seng, tiba dua Han Bi In berseru. Sekalian orang terkejut. In Hang cepat bertanya, bagaimana Cici tahu? Bukankah tadi Cici mengatakan tak kenal dengan orang itu? Ayah pernah menyebut namanya tetapi aku memang belum pernah tahu orangnya, jawab Han Bi Ingo, Kiyo Kiyong Tiat Pit. Kiyo Kiyong itu artinya sembilan istana. Dan Tiat Pit adalah pena blesi. Apa artinya? Ayah mengatakan bahwa Kiyo Kiyong Tiat Pit Ko Cha Seng itu seorang ahli tutup jalan darah yang sakti, kata Han Bi Ingo Benar, sahutong kuitik, sekarang aku ingat. Empat puluh tahun yang lalu, dunia persilatan mengenal seorang tokoh termasyur bernama Kocem Hiap bergelar Kiyo Kiyong Tiat Pit. Dengan sepasang pena besi dia dapat menutup sembilan buah jalan darah di tubuh lawan. Kiyo Kiyong bukan sembilan istana tetapi sembilan buah jalan darah manusia. Jika begitu mungkinkah sastrawan tadi putra dari Kocem Hap itu tanyain Han? Mungkin saja, mengingat dia juga orang Shiko. Sedangkan Kocem Hiap sudah berpuluh-puluh tahun tak terdengar beritanya lagi. Kabarnya dia sudah mati, kata Tong Kuitik lalu beralih kepada cucunya, Han, mengapa engkau tak dapat merobah watakmu? Watak yang bagaimana, Engkong? Suka mengolok-olok orang. Untung sastrawan tadi sombong, kalau tidak, andai kata dia marah dan menyerangmu dengan senjata Tiat Pit, apakah engkau mampu melawan? Inhang tertawa mengikik, jelek dua begini aku dapat mengenal watak orang, Engkong. Kalau berhadapan dengan seorang lawan yang serius dan cerdik, aku tak berani menggodanya. Tetapi kalau dia sombong seperti sastrawan tadi, tentu akan ku pancing kemarahannya supaya dia panas hati, sumber dan lengah, Hai, hai, hai. Tong Kuitik hanya geleng dua kepala. Kemudian dia bertanya kepada Han Bi'ing kemana tujuannya. Tong Pahpeh, kata Han Bi'ing, menilik surat itu memang tulisan ayah, tentulah ayah masih hidup. Maka ku pikir aku hendak menuju ke Taigoan saja untuk mencari ayah. Jangan, Tong Kuitik gelengkan kepala, ayahmu jelas tak menghendaki hal itu. Tetapi Pahpeh, Bantah Han Bi'ing, bukankah dia akan menderita tanpa ada yang dapat memberi pertolongan? Kalau dia masih hidup, jelas dia tentu ditawan orang dua Cheng. Ku tahu ayahmu seorang yang cerdik. Dia tahu kerajaan Cheng membutuhkan orang dua berilmu tinggi seperti dia. Walaupun ditawan tetapi dia tentu belum sampai disiksa. Untuk sementara ini dia tentu tak menderita suatu apa, kecuali hanya kebebasannya yang dirampas. Lalu aku harus bagaimana? Tong Pahpeh laksanakan perintah ayahmu semula, menuju ke leusan. Ya, tetapi Pahpeh, Aku tak mau bersenang-senang diri sendiri kalau ayah sampai menderita. Kim Tai Hiap itu dulu pemimpin dunia persilatan. Puteranya tentu kenal dengan berbagai ketua perguruan maupun tokoh dua ternama. Kalau putera Kim Tai Hiap meminta, tentulah mereka akan membantu untuk membebaskan ayahmu. Benar, In Mu'ai, kata Wan Ongkui, apa yang dikatakan Tong Pahpeh itu memang benar. Nanti setelah tiba di sana, kita dapat mencari daya untuk menolong ayahmu. Han Bi Ing mengangguk. Engkong, mari kita ikut mengantar Cici In. Bukankah dulu waktu pemakaman Kim Tai Hiap, Engkong tak dapat hadir. Nah, Engkong dapat meminta maaf kepada putranya itu, Seru L. N. Hong. Apa engkau tak jadi mencari nenek gurumu? Bukankah Engkong mengatakan bahwa putra Kim Tai Hiap itu tentu kenal dengan tokoh dua persilatan? Bukankah kita dapat menanyakan diri nenek guru kepada mereka? Tong Kui Tik diam tetapi akhirnya dia menyetujui juga. Demikian mereka berempat segera melanjutkan perjalanan ke Luhusan. Di sepanjang perjalanan tak ada peristiwa yang penting, Hanya hubungan antara Wan Ong Kui dengan Han Bi Ing maupun In Hang, Makin akrab. Lucunya, Wan Ong Kui dapat merasakan, Bahwa kedua gadis itu seolah-olah terlibat dalam persaingan untuk mendekati dia. Selaka, Diam dua Wan Ong Kui mengeluh dalam hati, Kalau saja mereka tahu aku ini siapa, Uh! Tanda petik. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di tempat tujuan. Gunung Duhusan mempunyai beberapa puncak. Tempat kediaman Kim Tian Chong di puncak Giyok Linia. Makin dekat dengan tempat yang dituju, Makin teganglah hati Wan Ong Kui dan Han Bi Ing, Hanya saja ketegangan mereka itu tidak sama bahkan saling bertentangan. Han Bi Ing gelisah membayangkan bagaimanakah kiranya putra Kim Tian Chong itu. Adakah dia seorang pemuda yang cakep dan berbudi halus seperti Wan Ong Kui? Adakah pemuda itu nanti mau menerimanya sebagai istri? Adakah, adakah, banyak nian pertanyaan adakah yang menghuni dalam menaksi jelita itu? Sedangkan Wan Ong Kui mempunyai lain renungan. Ia merenungkan tentang peristiwa beberapa tahun yang lalu dengan putra Kim Tian Chong yang bernama Bloon. Ia gemas dan merasa terhina sekali atas tindakan Bloon kepadanya. Jika Bloon mau minta maaf dan mengakui kesalahannya serta bersedia melanjutkan lagi ikatan itu, dia, koma dia dapat mengampuni. Tetapi kalau pemuda itu berkeras kepala menolak, dia tetap akan membunuhnya. Ah, kasihan Han Bi Ing, dia akan menjadi janda. Tetapi apa boleh buat, akhirnya ia meneguhkan rencana dalam hatinya. Sayup dua tampak genteng warna merah dari sebuah bangunan yang berdiri di puncak Giyok Linia, makin lama mereka pun makin mendekati bangunan itu. Ah, putra Kim Tai Hiap itu tentu sudah besar, kata Tong Kuitik. Engkong, apakah engkau kenal padanya Tong Kuitik gelengkan kepala? Tak berapa lama mereka pun melihat sebuah bangunan ruah gedung besar. Di atas pintu rumah itu tergantung sebuah papan bertuliskan Wisma Damai. Saat itu hari sudah menjelang petang. Kabut malam mulai bertebaran menimbulkan hawa dingin. Ai, aneh benar pemuda itu. Masakan kerasan tinggal di tempat gunung yang begini sunyi senyap, Guma Min Hong. Pintu gedung itu tidak tertutup dan mereka pun melangkah masuk. Tetapi keadaannya sunyi senyap tiada tampak barang seorang pun juga. Bahkan perabot di ruang itu juga amat sederhana, hanya seperangkat meja kursi. Satu-satunya perhiasan hanya sebuah lukisan seorang lelaki yang cakep dan berwibawa. Lukisan itu tertempel pada dinding dan di depannya terdapat sebuah meja dari sebuah hiolu atau tempat dupa. Dua batang dupa masih menyala mengemelutkan asapnya yang harum. Ah, Kim Tai Hiap, seru tong kuitik seraya menghampiri ke muka meja dan membungkukan tubuh memberi hormat dengan himat. Hang, ayo haturkan hormat kepada Kim Tai Hiap, serunya. In Hong pun segera melakukan perintah Wan Ong Kui dan Hon Bi Ing juga ikut memberi hormat. Diam dua Hon Bi Ing memperhatikan gambar besar pada dinding itu. Seorang lelaki yang berumur setengah bayar. Wajahnya cakep, metu dan sepasang alisnya yang lebat, menampilkan kewibawaan dan kepribadian yang kuat. Diam-diam ia membayangkan bahwa putra Kim Tian Chong tentu juga memiliki kepribadian seperti ayahnya. Ah, hidup manusia itu memang seperti bermimpi. Sejak berpisah dengan Kim Tai Hiap pada 30 tahun berselang, aku tak dapat bertemu lagi dengannya untuk selama-lamanya. Tong Kui Tik menghela nafas. Macan mati meninggalkan kulit, manusia mati meninggalkan nama. Walaupun sudah meninggal tetapi nama Kim Tian Chong akan tetap dikenang untuk selama-lamanya. Hang, ingatlah, engkau harus hati dua menjaga nama, kata Tong Kui Tik pula. Tetapi Hong Kong, aku kan hanya seorang anak perempuan. Jangan mempunyai pikiran begitu, Hang, sahut Tong Kui Tik. Bukankah nama Hoa Bok Lan tercatat sebagai serikandi yang takkan terlupa sepanjang zaman? Ah, engkong, mana aku mampu menyamai Hoa Bok Lin? Itulah, seru Tong Kui Tik, ibarat orang bertanding, engkau sudah kalah sebelum bertanding. Engkau telah memperkalahkan dirimu sebelum engkau berusaha. Itu anggapan salah, Hang. Setiap orang harus jangan merasa dirinya sudah kalah tetapi harus memiliki pendirian bahwa apa yang lain orang mampu, kita pun dapat melakukan juga. Ah, lain kata lain kenyataannya, engkong, bantah enhong. Nah, itu yang disebut kalah sebelum bertanding. Karena merasa sudah kalah, maka engkau pun lemas tak bersemangat lagi untuk berusaha. Itu salah, kata Tong Kui Tik, jangan mempunyai anggapan begitu tetapi berusaha dan berjuanglah. Soal berhasil atau gagal tidak akan mengurangi nilai daripada perjuanganmu yang engkau lakukan dengan sungguh hati. Bukankah dewasa ini negara sedang terancam musuh dari luar? Nah, inilah kesempatan yang baik bagaimu untuk berjuang. Sementara engkong dan cucunya itu sedang tukar pembicaraan, Wan Ong Kui juga mempunyai kesan sendiri terhadap gambar dari Kim Tian Chong. Ia menghela nafas dalam hati. Dia sendiri tak tahu apa arti daripada helaan nafas itu. Hai siapakah yang mengganggu ketenangan ruang sebah yang ini tiba-dua terdengar suara orang berseru tak senang. Tong Kui Tik dan ketiga pemuda serempak berpaling ke arah suara itu. Seorang pemuda yang bertampang cakap dan halus masuk ke dalam ruang itu. Mereka tertegun ketika pemuda itu tiba di hadapan mereka. Pemuda itu nyentrik sekali. Mukanya putih karena dilumuri bedak. Memakai kopiah kepala dari kain tetapi. Sampingnya diberi dua buah lubang. Dari kedua lubang itu mencuat keluar seuntai rambut seperti kuncir, mengenakan celana hitam dan baju merah. Han being terbeliak, Wan Ong Kui melotot dan Inhau mendelik. Hanya Tong Kui Tik yang tenang dua memberi salam, Maaf, kami telah lancang masuk ke dalam ruang ini. Hek to meter mau apa kalian datang kemari tegur pemuda berkuncir itu. Maaf boleh kami tahu siapakah anda ini kata Tong Kui Tik. Aku yang bertanya dulu seru pemuda itu. Oh kedatangan kami ini hendak mohon bertemu dengan Kim Kong Chu. Siapa Kim Kong Chu itu? Putera Kim Tian Chong Tai Hiap. Apa engkau belum kenal dengan pemuda itu belum? Aneh, Gu mampu muda nyentrik, kalau belum kenal mengapa hendak bertemu. Tong Kui Tik terkesiap. Ia heran melihat sikap dan bicara pemuda itu. Sebelum ia menerangkan lebih lanjut, Inhau sudah tak kuat dan menyelutuk. Mengapa aneh? Ini kan bukan urusanmu. Siapa engkau? Lekas panggilkan Kim Kong Chu. Ini bukan hotel dan aku bukan jongos. Mengapa engkau memberi perintah seperti tuan besar saja balas pemuda nyentrik itu? Tong Kui Tik tahu bagaimana perangai cucunya. Untuk menghindari ramai dua, buru dua dia berkata, Hang, tak boleh kurang sopan. Kita ini tetamu. Ya tetapi dia bicaranya seperti cuka. Kailau eni kau diperlakukan tak sopan oleh orang, yang malu bukan engkau tetapi orang itu, kata Tong Kui Tik lalu berpaling kepada pemuda nyentrik itu. Maaf, sekali lagi kami hendak mohon bertemu dengan riputra Kim Tai Hiap. Kami datang dengan membawa persahabatan dan kedamaian. Ada beperluan apakah anda hendak bertemu dia ajakkah perlu harus diterangkan? Ya. Mengapa? Bukankah nanti apabila bertemu dengan Kim Kong Chu akan dapat mengatakannya? Setiap orang yang hendak bertemu harus lebih dulu memberitahu keperluannya. Tong Kui Tik tertegun. Tiba dua Wan Ong Kui maju, tegurnya, Siapa engkau? Engkau lihat aku ini siapa Kim Blon? Pemuda nyentrik itu tidak kaget tetapi tenang-tenang berkata, Bagaimana engkau tahu? Itu bukan urusanmu, balas Wan Ong Kui. Siapa engkau? Engkau lihat aku ini siapa Wan Ong Kui balas menirukan gaya pemuda nyentrik tadi. Setan Wan Ong Kui terus hendak memukul. Eh, mau pukul-pukulan atau mau bertemu bentak pemuda nyentrik itu? Engkau menghina aku. Engkau suruh aku melihat dirimu dan aku mengatakan keadaan yang sebenarnya. Mengapa engkau marah? Wan Ong Siaw Heng, Harap sabar, Seru Tong Kui Tik, Engkau bilang dialah putra Kim Tai Hiap itu? Siapa lagi kalau bukan pemuda macam begitu Wan Ong Kui menggeram. Benarkah engkau putra Kim Tai Hiap? Ya, ampun, Tiba dua In Hang melengking. Oh, Han Bi Ing mendesuh. In Hang benar dua tak menyangka bahwa putra seorang pendekar besar seperti Kim Tian Chong ternyata seorang pemuda yang bloon. Han Bi Ing pun seperti diguyur air es pemuda yang dibayangkan tentu miliki sifat dua seperti gambar Kim Tian Chong ternyata seperti seorang badut. Rambutnya dibelah menjadi dua untai kuncir dan mukanya berbeda tebal seperti badut. Ah, apakah dia harus jadi istri pemuda semacam itu? Wan Ong Kho, Tak terasa Han Bi Ing mengeluh pada pemuda cakap itu. Eh, apa-apaan itu? Ya ampun, Engkau minta ampun kepada siapa tegur pemuda nyentrik yang mengaku sebagai putra Kim Tian Cheng. Hang, Sudahlah, Cepat Tong Kui Tik mencegah cucunya bicara. Lalu dia berseru kepada pemuda nyentrik itu, Oh, Sutit, Engkau sudah begini besar, Dia terus hendak memeluk pemuda itu, Tetapi pemuda itu menyurut mundur. Eh, Nanti dulu, Siapa engkau? Aku belum kenal, Jangan main peluk saja serunya. Tong Kui Tik menerangkan bahwa dia sahabat Kim Tian Chong yang sudah 30 tahun tak berjumpa, Kim Sutit, Aku sungguh menyesal dan minta maaf karena, Tak dapat menghadiri upacara pemakaman ayahmu. Tak perlu. Lo, Kenapa Tong Kui Tik terkejut? Kalau mau minta maaf, Mintalah kepada arwah ayah, Tak perlu kepadaku. Eh, Engkau kan putranya. Ya, Ya, Tetapi aku sendiri juga tidak hadir waktu itu. Hah Tong Kui Tik terperanjat, Engkau tidak hadir dalam upacara pemakaman ayahmu. Sudah ku katakan tidak, Mengapa? Dia sedang sakit, Engkong, Tiba dua inhang menyelutuk. Dia tak tahan melihat sikap pemuda nyentrik itu. Sakit apa Tong Kui Tik heran? Sakit Ayan. Budak liar, Jangan lancang mulut. Aku tidak punya penyakit tayan teriak pemuda nyentrik itu. Mau tak mau Wan Ong Kui tertawa. Diam dua Tong Kui Tik juga geli. Dia benar, Engkau salah, Adik Hang, Seruan Ong Kui. Lalu apa penyakitnya inhang masih minanggapi? Sinting. Jahanam engkau pemuda nyentrik itu rencak dua karena dimaki sinting, Aku waras, Aku tidak sinting. Kalau waras, Mengapa engkau seorang pemuda memakai bedak setebal itu seru LN Hong? Budak perempuan liar, Ketahuilah seru pemuda nyentrik sambil deliki mata, Di sini hawanya dingin dan banyak nyamuk. Kalau malam terpaksa muka kuku bedaki begini. Bedak itu dapat menolak nyamuk dan menahan hawa dingin. Kim Kong Chu, Kemana saja kah engkau ketika pemakaman ayahmu itu tanya Tong Kui Tik pula? Menggembara. Cari cengkerik barangkali, Tiba dua iri hang mengoceh pula. Sekalian orang tertawa. Walaupun Tong Kui Tik deliki matuk kepada darah itu tetapi diam dua dia juga geli. Eh, budak perempuan liar, Apa engkau kira aku ini anak kecil? Tegur pemuda nyentrik itu. Siapa yang bilang engkau anak kecil? Bukankah cari cengkerik itu perbuatan anak kecil tidak selamanya anak kecil. Orang tua pun dapat juga mencari cengkerik. Semisal tidak selama yang berbedak itu harus orang perempuan, Orang laki pun juga pakai bedak. Titik. Tanda petik. Budak perempuan, Ini tempatku. Kalau engkau terus-menerus bersikap liar, Tentu akan kuusir dari sini. Ya, ampun, marah ya? Sudahlah, hang, jangan kurang sopan. Seru Tong Kui Tik lalu berkata pula kepada pemuda nyentrik itu, Kim Kong Chu, Kedatanganku kemari ini hanyalah perlu untuk menyambangi sahabatku Kim Tai Hiap. Maukah Kong Chu menunjukkan di mana makam ayahmu itu? Mau apa tanya makam ayah? Aku hendak berziarah ke sana untuk mengaturkan maaf dan hormatku kepada arwah Kim Tai Hiap. Jangan. Tong Kui Tik terbeliak. Aneh sekali pemuda ini, pikirnya. Tetapi dia makin mendapat kesan bahwa putra Kim Tian Gong itu memang agak tidak normal pikirannya. Dia tak marah, kebalikannya malah menghela nafas sedih. Sedih atas nasib Kim Tian Chong, seorang pendekar besar yang harum namanya dan diangkat sebagai pemimpin dunia persilatan tetapi mempunyai putra yang tidak waras pikirannya. Kim Kong Chu, mengapa engkau tak memperbolahkan aku berziarah ke makam ayahmu katanya dengan ada masih penuh kesabaran? In Hang heran. Berulang kali engkongnya menerima kata dua yang menusuk hati dari pemuda nyentrik itu tetapi mengapa engkongnya masih bersabar saja? Ah, In Hang memang tak tahu perasaan hati engkongnya terhadap keluarga Kim Tian Chong. Engkau tak tahu, kata pemuda nyentrik itu, bahwa untuk berziarah ke makam ayah harus ada izin dulu. Izin? Izin dari siapa? Tong Kuitik heran. Izin dari tujuh perguruan besar. Tujuh perguruan besar yang mana saja? Siaolim Pei, Butong Pei, Hoa Sanpa, Gobi Pei, Kunlun Pei, Kong Tong Pei dan Kepang. Mengapa harus minta idin kepada ketujuh perguruan besar itu? Karena merekalah yang bertanggung jawab akan keselamatan jenasa ayah. Bertanggung jawab atas keselamatan jenasa Kim Tai Hiap? Ya, aneh, Gumam Tong Kuitik, apakah jenasa Kim Tai Hiap pernah diganggu orang? Ya, sahut pemuda yang dianggap sebagai Kim Blon Putra Kim Tian Chong, pada waktu hendak dimakamkan, jenasa ayah telah hilang dicuri orang. Minta ampun, kembali In Hang melengking. Eh, apa engkau punya sakit jantung, budak liar tegur Blon kepada In Hang? Siapa bilang? Kalau tidak mengapa tiap kali engkau selalu minta ampun saja? Hai, hik, In Hang tertawa mengikik, cengkerik di gunung taunya hanya ngerik saja. Tak tahu kalau di kota ada alat tetabuhan yang sangat merdu semacan harpa. Minta ampun itu adalah istilah baru yang tersebar di kota, menyatakan kalau orang terkejut dan heran melihat sesuatu yang ganjil. Coba saja engkau turun ke kota, tentu setiap orang akan berteriak minta ampun kalau ketemu engkau. Oh, jenasa Kim Tai Hiap pernah dicuri orang? Siapakah pencurinya buru dua tong kuitik mengikat perhatian Blon dengan pertanyaan. Ah, soal itu panjang sekali kalau diberitakan. Cukup kalau ku katakan bahwa persoalan itu sudah dapat diselesaikan dan jenasa ayah sudah diketemukan dengan selamat. Namun sekalipun begitu, ketua dari ketujuh perguruan besar itu tetap sepakat untuk mengadakan peraturan bahwa barang siapa yang hendak berkunjung ke makam ayah harus mendapat idin dari mereka. Ah, sukar. Perguruan itu tersebar di beberapa tempat yang jarak masing dua amat jauh. Bagaimana mungkin aku hendak memperoleh idin itu tong kuitik menghela nafas? Maka lebih baik kalian lekas tinggalkan tempat ini dan tak perlu harus berziarah ke makam ayah, kata Blon. In Hang marah karena engkongnya secara halus diusir. Tetapi sebelum darah itu sempat membuka suara, pong kuitik sudah berkata lagi, Masih ada sebuah hal yang ingin kutanyakan kepadamu, Kim Kong Chu. Soal apa? Apakah tak ada ketua dari ketujuh perguruan besar itu yang datang kemari? Dulu ada, kata Blon, tetapi sekarang jarang, siapa yang datang kemari? Tak tentu, jawab Blon tetapi yang paling sering adalah Hui Gong Tai Su dari Xiao Lim Si dan Ang Bin To Jin. Dari Butong Pei. Ada kalanya Hang Hang To Jin dari Go Bi Pei dan lain dua. Oh, apakah mereka datang sendiri? Tidak tentu, ada kalanya hanya mengirim salah seorang muridnya. Baik, masih ada pertanyaan lagi titik. Tidak, jika begitu, silahkan tinggalkan tempat ini. Aku sih sudah tak ada urusan, tetapi Wan Ong Kong Chu ini masih ada, kata Tong Kuitik. Wan Ong Kong Chu? Kong Chu dari mana dia? Ya aku inilah, seruan Ong Kui seraya maju selangkah kemuka. Oh, engkau yang mau marah tadi. Ada keperluan apa engkau kemari? Dua urusan, sahut Wan Ong Kui. Kesatu, aku mengantarkan Nonahan Bing dari kota Taigoan. Dan yang kedua? Yang kesatu dulu, sahut Wan Ong Kui. Setelah selesai baru ku katakan yang kedua. Apa keperluan Nonahan Bing datang kemari? Tanya Bloon. Silahkan tanya sendiri kepada Nonahan. Bloon mengulangi pertanyaannya kepada Han Bing. Nona itu dengan malu dua menyahut. Aku hendak menyerahkan surat dari ayahku. Oh, menyerahkan surat kepada siapa? Kepada putra Kim Tian Chong Tai Hiap di puncak Giyok Linia sini. Apakah engkau benar puteranya? Engkau anggap aku pantas tidak menjadi putera ayahku. Tanda tanya balas Bloon. Pantas tak pantas, kalau memang benar puteranya, ya harus tetap puteranya. Benar puteranya atau bukan, juga terserah pada anggapanmu sendiri. Kalau engkau menganggap aku putera ayah, memang aku puteranya. Tetapi kalau engkau anggap bukan, ya bukan. Aneh, Guma Min Hang, kalau anaknya bilang terus terang. Kalau bukan ya harus bilang secara jujur. Mana pakai anggapan segala? Ya, Han Bing menambah, kalau benar puteranya, bilang puteranya. Kalau bukan, ya bilang bukan. Karena surat ini hanya boleh kuserahkan kepada putera Kim Tai Hiap saja. Sudah kukatakan, sahut Bloon, terserah engkau mau menganggap aku ini putera Kim Tai Hiap atau bukan. Demikian pula dengan surat ini. Kalau mau menyerahkan, boleh. Tidak pun tak apa. Aku tak mempunyai kepentingan dengan surat itu. In Muai, tiba dua wan ongkui menengahi, dia memang Kim Bloon putera Kim Tai Hiap. Oh, pantas, pantas, In Hang berteriak seraya bertepuk tangan. Kenapa budak liar bentak Bloon? Ong menamakan benda atau anak, tentu harus disesuaikan dengan wajudnya. Dan eh, engkau memang tak mengecewakan dengan namamu itu. Engkau menghina? Tidak, sahut In Hang yang tajam lidah aku hanya berkata menurut keadaan yang sebenarnya. Apakah orang seperti engkau harus memakai nama Tai Hang atau pahlawan besar? Kan tidak pantas. Kalau ayahmu titik memberi kau nama Bloon, itu memang tepat sekali. Hektometer, cewek dua semacam engkau memang genit-genit. Tetapi coba saja, pada suatu hari engkau tentu akan menangis. Mengapa In Hang heran? Kalau melihat mulutmu ya ak tajam, tingkahulahmu yang liar dan sikapmu yang genit, pemuda mana yang sudi memperisteri engkau. Nah pada saat itulah kelak engkau akan menangisi karena tak dapat jodoh. Tutup mulutmu, Bloon Sinting teriak In Hang dengan merah padam karena malu, daripah mendapat lelaki semacam engkau, lebih baik aku tak kawin. Hanya gadis yang titik. Tiba dua ia tak melanjutkan perkataannya karena teringat akan Hon Bi Ing di akuatir. Kata dua itu akan menyinggung perasaan Hon Bi Ing genit. Mengapa tak melanjutkan perkataanmu? Gadis yang yang bagaimana, hayo, bilanglah teriak, Bloon. Gadis yang tak tahu dan tak kenal kepadamu dengan lincah darah itu dapat mengalihkan jawabannya. Hang, sudahlah, biarkan nona Hon Bi Ing melanjutkan pembicaraannya, kata Tong Kuitik. Engkau mau menerima surat dari ayahku atau tidak? Rupanya Hon Bi Ing jengkel juga melihat tingkah dan ucapan Bloon. Lo, aneh, engkau mau menyerahkan kepadaku atau tidak balas Bloon? Wan Ong Kui menyambar surat dari tangan Hon Bi Ing lalu menyerahkan kepada Bloon, nih, terimalah dan baka apa isinya. Dengan santai Bloon membuka surat itu. Seketika wajahnya mengerut tegang, ah, tak mungkin. Apa yang tak mungkin seruan Ong Kui? Dia sudah tahu persoalannya dan dia mewakili Hon Bi LNG untuk berbicara dengan Bloon. Ia tahu sebagai seorang gadis, Hon Bi Ing tentu malu untuk mengurus tentang perjodohan dirinya. Apalagi harus otot-ototan dengan seorang pemuda nyentrik seperti Bloon. Siapa Hon Bun Leong itu, aku tak kenal, dia jelas ayah dari nona ini. Terserah dia punya anak siapa. Tetapi aku tak pernah merasa kenal dengan dia, mengapa dia terus berani menetapkan perjodohan ini. Jelas hal itu sudah disetujui oleh kedua orang tua, ayah nona Hon dan ayahmu. Tanyakan saja pada ayah. Engkau gila teriak Wan Ong Kui, bukankah Kim Tai Hiap sudah meninggal dunia? Engkau susul ke akhirat atau tunggu saja kalau ayah kelak menitis kembali? Kim Bloon, jangan sembelarangan bicara senakmu sendiri, Hardik Wan Ong Kui dengan nada tajam. Ini bukan urusan Guyon tetapi mengenai nasib orang. Habis, aku harus bilang bagaimana seru Bloon. Bukankah isi surat itu sudih jelas? Memang jelas, sahut Bloon, tetapi aku tak tahu menahu soal itu. Ayah tak pernah bilang apa dua kepadaku. Apakah ibumu tak pernah berita? Ibuku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Wan Ong Kui tertegun. Sesaat kemudian ia berkata pula, Tetapi engkau harus percaya kepada apa yang dikatakan Hon Long Hiong, ayah nona Hon Bi Ing ini. Kalau tak ada persetujuan begitu, masakan dia mau menyuluh nona Hon datang kemari. Eh, bung, jangan mendesakan alasan yang tak ada landasannya. Andai kata engkau, apakah engkau terus mau menerima saja hal itu? Engkau belum kenal dengan seseorang, lalu tiba dua engkau menerima suratnya yang menjodohkan puterinya kepada engkau. Apakah engkau terus kontan menerimanya? Wan Ong Kui tertegun. Memang pertanyaan Bloon itu sukar dijawab. Hang Long Hiong seorang tokoh yang termasyur kaya, dermawan dan gagah. Bagaimana mungkin beliau hendak menipu engkau bantah Wan Ong Kui? Engkau benar, kata Bloon, tetapi untuk engkau sendiri. Sedang untuk aku, tidak bisa. Aku belum kenal dengan Hon Lo Ong Hiong dan ayahku juga tak pernah mengatakan hal itu. Bagaimana mungkin aku dapat menerimanya begitu saja? Wan Ong Kui tertegun. Ada dua jalan, kata Bloon lebih lanjut jika engkau hendak menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana? Pertama, aku minta supaya Han Lo Ong Hiong datang kemari untuk memberi kesaksian hal itu. Kedua, harus mencarikan bukti bahwa mendiang ayah pernah mengadakan persetujuan begitu. Kalau salah satu dari permintaanmu dapat kulaksanakan, apakah engkau mau menerima? Itu baru soal resmi atau tak resminya surat itu. Jelasnya, baru suatu bukti tentang terjadi persetujuan antara ajah dengan Hon Lo Ong Hiong saja. Soal aku menyetujui atau tidak, masih akan ku pertimbangkan lagi. Wan Ong Kui, teriak Han Bi Ing, ambil kembali surat itu. Kenapa, In Mo Ai? Aku hanya menuruti perintah ayah. Aku tidak akan mengemis belas kasihannya. Bahkan aku berterima kasih karena dia tak mengakui surat itu dan aku pun tidak terikat lagi, kata Hon Bi Ing dengan nyaring. Baiklah, In Mo Ai, kata Wan Ong Kui lalu mengajak sekalian orang keluar. Hai, bukankah engkau masih ada urusan lagi dengan aku? Tunggu seruan Ong Kui, nanti aku segera kembali ke sini lagi. Setelah keluar dari Wisma, berkatalah Wan Ong, Pong Lopeh, Ing Mo Ai dan Nona In, tolong kalian tunggu di sini. Aku hendak menemui Kim Lo On lagi. Lo aneh, seru In Hong, mengapa kita tak boleh mendengarkan? Apakah rahasia? Ya, anggaplah begitu, Wan Ong Kui berkata dengan nada terpaksa, nanti setelah selesai, akan ku beritahu kepada kalian. Habis berkata Wan Ong Kui terus masuk ke dalam Wisma lagi. Engkau mau mengatakan soal yang kedua tegur Kim Lo On. Ya, sahut Wan Ong Kui, tetapi soal ini menyangkut urusan peribadi kita. Kuharap jangan engkau beritahukan kepada siapa juga, tau. Oh, ada urusan peribadi? Apakah itu Kim Lo On heran? Bukankah pikiranmu masih waras apa engkau kira aku ini gila? Baik, dengarkan dan jawablah pertanyaanku ini, kata Wan Ong Kui. Hektometer. Beberapa tahun yang lalu, apa engkau masih ingat kalau engkau pernah berkelana? Ya, apa engkau pernah mengobati Putri Baginda Inglok yang sakit keras itu? Rasanya pernah. Jangan pakai rasanya. Pernah atau tidak? Jawab yang tegas. Ya, engkau dapat menyembuhkan penyakit Ki Ong Kui, Putri Raja, atau tidak? Ya, Kong Kui memang sembuh. Lalu Seri Baginda Inglok mengganjar engkau hadiah apa? Putri itu. Bagus, seruan Ong Kui. Siapa nama Putri yang akan dijodohkan kepadamu itu? Eh, mengapa engkau bertanya begitu melilit? Jawab bentak Wan Ong Kui. Aku lupa namanya. Gila teriak Wan Ong Kui. Masakan Putri yang hendak dijodohkan kepadamu. Engkau tak tahu namanya. Eh, soal lupa itu aku sendiri. Mengapa engkau hendak menpaksa mengharuskan aku ingat? Hektometer, dengusuan Ong Kui, engkau menganggap Baginda bersungguh-sungguh hendak menganugerahkan putrinya atau hanya sekedar main dua saja? Aku tak memiliki anggapan apa dua apa maksudmu. Baginda mau menganugerahkan putrinya atau tidak? Aku tak peduli. Tetapi nyatanya Putri itu telah diberikan kepadamu, ya. Mengapa engkau melarikan diri aku seorang manusia bebas, engkau pengecut? Eh, apa katamu? Engkau pengecut. Engkau seorang lelaki yang tak bertanggung jawab. Lo, jangan seenakmu sendiri memaki orang engkau memang harus dan wajib dimaki. Aku kantuan dari diriku sendiri. Putri, mengapa aku tak boleh berbuat apa yang kuanggap baik untukku? Benar, sambutuan Ong Kui, engkau mau mencebu laut, mau terjun ke jurang, mau minum racun, mau apa saja, itu memang hakmu. Tetapi engkau kan mempunyai tanggung jawab kepada Putri itu, mengapa engkau minggat begitu saja? Engkau telah menghina raja, mempermainkan Putri Baginda. Lo, aku kan belum resmi menikah tetapi baru akan dinikahkan bantah bloon. Itu kan soal peresmian upacara saja tetapi amanat Baginda sudah dikeluarkan, berarti sudah resmi. Bloon terkesiap, eh, inikah yang engkau maksudkan dengan urusan pribadi itu? Apalagi kalau bukan begitu, lalu bagaimana maksudmu tergantung kepadamu? Aku tidak mengerti omonganmu. Engkau mau menerima Putri itu sebagai isterimu atau tidak? Bloon tertawa. Mengapa tertawa Wan Ong Kui terbeliat? Kerajaan Beng sudah pecah. Jangankan Putri bahkan Baginda pun sudah wafat. Dalam keadaan di mana nasib seseorang masih belum dapat dipastikan, mengapa harus meributkan persoalan suami-isteri? Itu bukan urusanmu, itu urusan seluruh pemerintah dan rakyat Kerajaan Beng. Engkau tahu, bagaimana perasaan Putri itu? Siapa yang tahu perasaan orang? Engkau telah membunuh dia. Dia benci dan merasa malu karena sebagai seorang Putri Raja, telah engkau permainkan begitu rupa. Bloon tertawa ringan, engkau bicara seolah-olah engkau ini Putri itu sendiri. Aku utusannya. Oh, engkau diutus Putri untuk mencari kuya. Untuk apa? Untuk meminta ketegasanmu. Engkau mau menerima Putri itu sebagai istrimu atau tidak? Kalau menerima, mana Putri itu? Itu bukan urusanmu. Akulah yang akan membawa Putri itu ke sini. Kalau aku tidak menerima, engkau harus mati. Siapa yang membunuh aku-aku? Oh, engkau hendak membunuh aku? Enak saja. Apa kau kira aku ini bangsa ayam yang gampang engkau sembelih? Buktikan saja nanti. Hektometer, dengus bloon, beginilah sifat manusia itu. Manusia yang berkuasa, menganggap rakyat itu harus tunduk pada perintahnya. Manusia yang tua, menganggap anak itu wajib menurut perintah orang tua. Raja memaksa aku harus menikah dengan Putrinya. Tadi Han Bun Leong dari Taigoan itu juga hendak suruh aku memperistiri anaknya. Katanya sejak kecil sudah dipacangkan dengan aku. Aku ini seperti manusia yang tak boleh memilih jodoh sendiri, tak berhak menentukan pilihanku sendiri. Tanda petik. Tidak tiba dua bloon berteriak. Hektometer, engkau menolak. Engkau hanya seorang utusan. Suruh Raja datang sendiri kemari untuk bicara dengan aku. Perlu apa? Pertama, seri Baginda Ing-Lok sudah wafat. Kedua, pada waktu itu Baginda sudah berkenan menurunkan amanatnya mengenal perjodohan itu. Itu kan kehendak Raja. Semisal dengan surat dari Han Bun Leong tadi. Itu kehendak dia sendiri dan mungkin kehendak orang tuaku. Tetapi semuanya bukan kehendakku. Tetapi bukankah waktu itu engkau sudah menerima? Aku belum pernah menyatakan begitu. Seolah-olah aku tak berhak menyatakan pendapat dan harus menerima. Jadi, tak perlu membicarakan peristiwa itu lagi. Sekarang negara sedang terancam musuh. Mengapa Baginda tidak memikirkan bagaimana untuk menghancurkan musuh melainkan mengurus-urusan tetek bengek begini? Wan Ongkui terkesiap. Aneh, mengapa Baginda mengejar-ngejar aku? Padahal putri itu cantik. Baginda dapat menikahkan dengan siapa saja, yang lebih cakap lebih pandai dari aku. Hektometer, Dengus Wan Ongkui, mungkin Baginda merasa berhutang budi kepadamu karena engkau dapat menyembuhkan penyakit putri. Aku tak merasa menghutangkan budi kepada Baginda. Kalau aku dapat menyembuhkan, itu hanya secara kebetulan saja. Mungkin putri memang belum takdirnya mati sehingga Tian mengirim aku untuk menolongnya. Ah, engkau hendak cari alasan. Sebagai rakyat, aku pun wajib memberi bantuan kepada raja sebagai suatu pengabdian, bukan hutar kepiutang budi. Hektometer, engkau boleh beranggapan begitu, kata Wan Ongkui, tetapi aku pun harus menunaikan tugas yang diberikan Baginda. Kalau engkau menolak, berarti engkau menghina Baginda dan Putri Raja. Aku diberi kekuasaan penuh untuk membunuhmu sebagai hukuman. Soal itu aku minta tempo, berapa lama? Sampai nanti setelah penjajah ceng enyah dari bumi kita. Wan Ongkui terkesiap. Tetapi pada lain saat dia berkata, Baik, tetapi sekarang aku minta janjimu dulu. Apa? Engkau harus mengakui bahwa Putri Raja itu adalah isterimu. Soal pelaksanaannya aku setuju pada penderianmu yalah setelah penjajah ceng kita usir. Tidak, Blok On menolak, soal itu kita rundingkan lagi kelak setelah peperangan ini selesai. Tak perlu segala janji. Penting, sahut Wan Ongkui, dengan berjanji itu berarti Putri itu adalah milikmu. Engkau mencelakai Putri Apawan Ongkui terbeliat. Dalam keadaan seperti sekarang ini, setiap orang tak tahu bagaimana nasibnya. Apakah engkau berani memastikan kalau aku tentu masih hidup sampai peperangan selesai? Mengapa tidak? Kalau engkau tinggal di gunung ini, siapa yang akan mengganggumu? Tidak, aku takkan enak dua tidur selama negara ini sedang terancam musuh. Dan lagi apa engkau kira dengan tinggal di gunung ini aku tentu selamat? Mengapa tidak? Hektometer, kalau sudah takdirnya, masakan engkau, aku dan setiap orang mampu menghindar dari Giamlo, Raja Akhirat. Di rumah, sembunyi, tidur pun orang bisa mati. Apa engkau hendak turun gunung? Itu urusanku sendiri, tak perlu engkau ikut campur. Tetapi yang jelas, aku takkan berpeluk tangan mengawasi rakyat kita sedang ditindas penjajah Ceng. Wan Ongkui terdiam. Beberapa saat kemudian dia berkata, Begini, aku menghendaki sepatah kata saja dari mulutmu yang berjanji bahwa engkau mau menerima puteri itu sebagai isterimu. Tidak perlu berjanji, seru bloon, besok kalau peperangan sudah selesai dan kita masih sama dua hidup, kita bicara lagi. Engkau mau mengakui puteri itu sebagai isterimu atau tidak? Ah, perlu apa harus meminta pengakuan? Bukankah hal itu malah menyiksa dirinya? Menyiksa bagaimana? Andai kata aku mati dalam peperangan, tidakkah puteri akan menjadi seorang janda? Lain halnya kalau tak ada pengakuan, dia masih tetap sebagai seorang gadis puteri. Wan Ongkui tertegun sejenak, kemudian berkata pula, Tidak, aku harus membawa laporan kepada puteri tentang hasil pertemuanku dengan engkau. Paling tidak, engkau harus memberi suatu pengakuan bahwa engkau mengakui puteri sebagai isterimu. Ah, tak perlu. Engkau menganggap tak perlu, tetapi aku menganggap perlu. Engkau harus memberi pernyataan, engkau mau mengakui puteri sebagai istri atau tidak. Sudah ku katakan, besok saja kalau peperangan sudah selesai. Jangan engkau memaksa sekarang. Hektometer, jika begitu, jelas engkau masih ragu dua, padahal persoalan itu sudah dinyatakan dalam firman seri Baginda. Baik, karena engkau keras kepala, aku pun terpaksa harus menggunakan wawenang yang telah diberikan kepadaku untuk mengambil batang kepalamu. Not, tentang peristiwa bloon dengan puteri raja, silakan bakal pendekar bloon. Boleh, boleh, sahut bloon, silakan ambil kalau engkau mampu. Wan Ong Kui serentak mencabut pedang dan berseru, hayo, pakailah senjatamu juga. Bloon pun segera melolos pedang. Wan Ong Kui tak mau banyak bicara lagi dan terus membuka serangan. Tering, tering, tering. Terdengar sambaran angin yang tajam dari gerak permainan pedang kedua pemuda itu. Dan ada kalanya terjadi benturan senjata yang menimbulkan dering suara yang menusuk telinga. Seru sekali pertempuran antara kedua pemuda itu. Wan Ong Kui memainkan ilmu pedang Pahoa Kiam Huat yang hebat tetapi di akhiran atas permainan ilmu pedang lawan. Kalau tak salah lawan menggunakan ilmu pedang Giyokli Kiam Huat atau ilmu pedang Bidadari. Aneh, Gumam Wan Ong Kui dalam hati, ilmu pedang Giyokli Kiam itu khusus untuk pendekar wanita. Tetapi Bloon ini anak lelaki, mengapa dia memainkan ilmu pedang itu? Memang Pahoa Kiam Huat atau ilmu pedang seratus bunga, setanding sekali dengan ilmu pedang Giyokli Kiam. Baik gayanya yang mengutamakan keluasan dan ketangkasan maupun jurusnya yang indah, hampir sama. Sementara rombongan Tong Kui Tik yang menunggu di halaman luar, karena lama tak melihat Wan Ong Kui keluar dan kemudian mendengar suara gemerincing senjata beradu, menyebabkan mereka terkejut. Eh, rupanya terjadi pertempuran senjata, seru In Hang yang tajam telinganya. Dia terus menghampiri ke dalam Wisma. Tong Kui Tik dan Hon Bi Ing pun mengikuti. Apa yang mereka saksikan dalam ruang Wisma itu, membuat mereka terkejut, ai, mereka bertempur, engkong, seru In Hang. Wan Ong Kui terkejut, cepat ia membisiki, kalau engkau seorang ksataya, engkau harus pegang janjimu tadi. Janji apa kata Bloon Seraya masih memainkan pedangnya. Bahwa urusan kita ini, jangan sampai terdengar mereka. Aku sih tak perlu harus memberitahu kepada mereka. Mereka kan rombonganmu. Hektometer, asal engkau pegang janjimu sajalah, dengus Wan Ong Kui seraya menyerang dengan ras. Tiba dua In Hang berteriak, Wan Ong Kui, mengapa engkau menyerangnya? Mulutnya usil, perlu diberi hajaran, sahut Wan Ong Kui. Ya, seru In Hang, bagaimana kalau ku bantu, biar cepat selesai? Sebelum Wan Ong Kui menyahut, Bloon sudah melengking, boleh, boleh, mari budak liar, engkau maju sekalian. Kalau perlu semua boleh maju, biar menghemat tempohku. Jangan Hang, cegah Tong Kui itik ketika melihat cucunya hendak ikut mengeroyok. Tetapi dia menantang aku, bahkan engkong juga ditantangnya, seru In Hang. Tong Kui itik tersenyum, karena mendengar engkau menawarkan bantuan kepada Wan Ong Kui, maka dia panas hatinya. Tetapi engkong, In Hang masih tak puas, mengapa engkong tak mengidinkan aku meringkusnya? Ua, uaha, budak liar yang genit mulut, tiba dua bloon menyanggapi, enak saja kalau ngomong. Seperti ayam saja mau diringkus. Cobalah kalau engkau mampu. Sekonyong-konyong terdengar suitan nyaring dari jauh. Dan cepat sekali terdengar langkah kaki orang memasuki ruang. Sekalian orang berpaling dan tahu dua dalam ruang itu telah muncul empat orang lelaki. Ah, diam dua Tong Kui itik mengeluh dalam hati ketika melihat dua dari pendatang itu tak lain adalah sastrawan Kocai Seng dan Pertapa Sutokiat. Tetapi dia lebih terkejut ketika melihat kedua kawan Kocai Seng. Yang Sabtu seorang imam tua dan yang Sabtu seorang lelaki berumur tahun 1935an tahun, dan danannya seperti orang boan yang berpangkat. Bahwa kedatangan Kocai Seng dan Sutokiat membawa dua orang kawan tentulah tidak membawa. Maksud baik, dapat dimaklumi Tong Kui itik. Tetapi yang mengejutkan hati jago Go Bi Pei yang telah dikeluarkan dari perguruan itu tak lain bahwa imam itu juga berasal dari perguruan Go Bi Pei. Tetapi sebelum dia sempat bertanya, In Hang sudah menyeluluk, Hai, mengapa kalian nungo lagi? Budak liar, jangan bermulut tajam. Kedatanganku kemari karena mengantar kedua kawan yang mempunyai urusan di sini, Sahut Kocai Seng. Kim Kong Chu, mundurlah, biar ku bereskan pemuda lawanmu itu. Tiba dua orang boan yang berpakaian indah itu berserus raya maju dan terus menghantam Wan Ong Kui. Sudah tentu Wan Ong Kui terkejut. Dia geliatkan pedangnya menyongsong pukulan orang boan itu. Tetapi orang boan itu cepat tamparkan tangan kiri sehingga pedang Wan Ong Kui tersiap ke samping. Kim Kong Chu, mengapa engkau diam saja? Hayo, ringkuslah dia seru orang boan itu kepada Bloon. Memang saat itu Bloon tertegun dan hentikan permainannya. Andai kata pada saat Wan Ong Kui menyerang orang boan tadi, dia menyerang Wan Ong Kui, tentulah Wan Ong Kui celaka, tetapi ternyata dia hentikan serangannya. Hai, siapa engkau melihat Wan Ong Kui diserang? In Hang terus melesat ke muka dan menusuk punggung orang boan itu. Tetapi orang boan itu menghindar ke samping. Ho, engkau budak liar? Dengarkanlah, seru orang boan itu, Kim Kong Chu adalah kawan kami. Siapa engkau? Aku barbak, adik dari Panglima Torgut dari pasukan kerajaan Cheng. Apa putra Kim Tai Hiap itu kawanmu? In Hang terkejut. Ya, sahut barbak, dia sudah banyak sekali jasanya menangkap tokoh dua persilatan yang menentang kerajaan Cheng. Kelakda akan diambil menantu oleh Kak Torgun. Kata dua barbak, adik dari Panglima Besar Kerajaan Cheng, bagaikan halilintar meletus. Sekalian orang terkejut. Bahkan Bloon sendiri juga tersentak kaget. Oh, dia seorang pengkhianat seru In Hang. Budak liar, jangan lancang mulut. Dia bukan pengkhianat. Dia seorang pahlawan yang berjasa besar pada kerajaan Cheng. Dia ingin menyelamatkan rakyat dari kewancuran. Hai, tidak, tidak. Aku tak kenal siapa engkau. Jangan memfitnah, teriak Bloon. Barbak tertawa riang, sudahlah, Kim Kong Chu. Tak perlu kita main sandiwara. Di hadapan budak liar semacam ini, perlu apa kita takut membuka kartu? Engkau titik-engtitik. Saking kagetnya, dada Bloon sampai sesak bernapas sehingga ucapannya tersekat-sekat. Sudahlah, Kim Kong Chu, jangan khawatir. Barbak tertawa, hari ini kita memang sengaja datang kemari ini untuk menjaring mereka berempat. Lawanmu itu adalah keluarga Raja Beng, harus ku tangkap. Orang tua itu, murid murtad dari perguruan Gobi Pei, nanti Hian Hian Tojin yang akan membereskan. Budak perempuan liar itu, pernah menghina Ko Heng. Ko Heng, Ko Chai Seng, yang akan memberi pelajaran. Dan gadis cantik itu, Putri Han Bu Leong, biar Suto Siang Jin yang menangkapnya agar Han Gun Leong menyerah. Dan engkau, Kim Kong Chu, silahkan memeriksa makam ayahmu. Kemungkinan ada orang yang hendak mencuri jenazah ayahmu lagi. Tidak, engkau bohong teriak Bloon. Ai, mengapa engkau masih tak percaya kepada Kim Kong Chu? Barbak tertawa, kalau aku bohong, engkau boleh kembali kemari dan buntulah aku. Lekas, jangan sampai terlambat. Mendengar itu Bloon bingung. Ia tak kenal siapa mereka berempat itu. Tetapi menilik orang Boan yang bernama Barbak itu begitu serius, kemungkinan memang makam ayahnya hendak diganggu orang. Biarlah aku kesana. Kalau memang dia bohong, aku masih dapat kembali kesini untuk membuat perhitungan dengan orang Boan ini. Akhirnya Bloon mengambil keputusan dan terus lari. In Hang dan Tong Kui Tik serempak hendak mencegah. Tetapi begitu keduanya maju, L.N. Hang sudah dihantam Ko Chai Seng dan Tong Kui Tik diserang imam tua. Bloon tak mengira kalau keadaan dalam ruang itu, dia terus lari menuju ke makam ayahnya. Kini Wan Ong Kui berhadapan dengan Barbak, Tong Kui Tik dengan imam Go Bi Pei, In Hang dengan Ko Chai Seng. Pertapa Sutuan tidak mendapat lawan. Dia segera menghampiri ke tempat Barbak. Ciyang Kun, serunya. Ia menyebut Barbak dengan panggilan Ciyang Kun, Jenderal, potong ayam tak perlu. Pakai pisau pemotong kerbau. Harap Ciyang Kun beristirahat, Serahkan pemuda pucat itu kepadaku. Terima kasih, Siang Jin, Sahut Barbak seraya loncat mundur, Aku hendak menyusul Kim Kong Chu untuk membicarakan urusan penting. Silakan, jawab Sutokiat, Nanti tentu akan kami haturkan beberapa pemberontak ini. Mendengar itu Barbak terus melesat keluar. Hektometer, kiranya engkau Buddha orang Boan, Dengus Wan Ongkui kepada Sutokiat. Jangan banyak mulut bentak Sutokiat, Kalau engkau mau menyerah, Tentu engkau akan ringan hukumanmu, Kemungkinan akan mendapat kebebasan. Tetapi kalau engkau keras kepala, Ha, ha, Jangan menyesal kalau sudah terlambat. Hanya manusia dua yang takut mati dan rakus hidup, Bersedia menjadi budak kaum penjajah yang hendak menguasai negara kita seruan Ongkui. Jangan banyak mulut Sutokiat terus menampar dengan lengan jubahnya. Segelombang angin kuat, Meneru ke arah Wan Ongkui. Wan Oipui terkejut dan cepat loncat menghindar. Namun terpaksa dia harus memutar pedangnya Untuk menghapus arus tenaga lawan yang masih terasa menggetarkan tubuhnya. Menyadari bahwa lawan memiliki tenaga pukulan yang sakti, Wan Ongkui pun berlaku hati-hati untuk menghadapinya. Untung ia memiliki pedang pusaka yang luar biasa tajamnya Sehingga banyak membantunya untuk menahan desakan lawan. Sementara In Hang yang harus berhadapan dengan sastra Wan Ko Chai Seng, Masih coba dua untuk menggunakan siasat membuat hati lawan panas Agar mau sesumbar seperti ketika bertempur siang tadi. Hai, orang Shik Ko, mengapa tak mengeluarkan sepasang tiapitmu? Apa engkau tak takut menderita kekalahan seperti siang tadi In Hang sengaja mengejeknya? Kekalahan yang diderita Ko Chai Seng sebenarnya bukan suatu kekalahan bertempur Melainkan kekalahan karena kehabisan waktu. Ia sumbar kalau dalam lima jurus pasti dapat mengalahkan In Hang dan Wan Ongkui. Tetapi ternyata sampai dua puluh lima jurus ia tetap tak berhasil. Dan akhirnya ia harus pergi. Ia tahu bahwa darah itu memang bermaksud hendak membuat panas hatinya. Namun melihat bahwa saat itu dia hanya berhadapan darah itu seorang diri Karena Wan Ongkui sudah dikerjai Suto Kiat, dia pun tetap menganggap penting. Apalagi di hadapan barbak, adik dari Panglima Besar Kerajaan Cheng, ia tentu malu sekali apabila sampai menderita kekalahan lagi. Ho engkau kira yang pintar itu hanya engkau sendiri, budak liar? Bukankah engkau hendak melancarkan siasat untuk membuat panas hatiku sehingga aku mau memberi keringanan kepadamu? Heh, heh, Ko Chai Seng tertawa mengekeh. Heh, heh, In Hang balas menirukan tertawa Ko Chai Seng, siapa sudi meminta keringanan kepadamu? Aku kan suruh engkau pakai senjata agar jangan sampai engkau kalah seperti siang tadi. Hektometer, apa engkau kira aku tak mengerti ilmu kepandayanmu yang sekaligus dapat menusuk sembilan jalan darah orang? Tetapi uh, sebenarnya engkau masih harus belajar lagi, karena jelas kulihat engkau baru mampu menusuk tiga atau paling banyak empat jalan darah orang. Kalau mau jadi kuku Garuda, harus memiliki kepandayan yang tinggi, jangan kepalang tanggung seperti engkau itu. Cis, kalau aku jadi pembesar ceng, aku tak sudi pakai orang semacam engkau. Orang yang dengan paling dua hanya berani berhadapan anak perempuan saja. Bukan main marah Ko Chai Seng ditelanjangi begitu rupa oleh In Hang. Dia sudah tahu kalau si darah hendak membuat panas hatinya. Dia berusaha hendak menekan perasaannya tetapi kata dua yang berhamburan seperti banjir dari mulut darah itu, benar dua membuat mukanya merah padam seperti kepiting direbus. Apalagi ketika Imam Gobi Pei dan Pertapa Sutokiat juga mendengar dan menyempatkan waktu untuk berpaling memandangnya, Ko Chai Seng benar dua seperti semut di atas kuali panas, kelabakan setengah mati. Bukankah engkau ini anak dari Kosem Hiap yang terkenal sebagai ahli menutup jalan darah dengan pik besi itu? Huh, kau tahu mengapa dia tak berani keluar ke dunia persilatan lagi? Tak lain karena dia takut setengah mati kepada guruku. Bapamu yang bisa menutup sembilan buah jalan darah saja sudah keok, apalagi engkau yang baru mampu menutup tiga atau empat jalan darah, heh, heh. Tanda petik. In Hang memberondongnya dengan kata yang tajam lagi. Apa yang didengar dari keterangan engkongnya tadi tentang tokoh Ko Sem Hiap, terus dibuat senjata untuk memberondong Ko Chai Seng. In Hang tahu bahwa saat itu dirinya terancam bahaya. Engkongnya tentu tak dapat menolong karena sedang berhadapan dengan seorang lawan. Juga Wan Ong Kui. Tentu sibuk sendiri karena berhadapan dengan Suto Kiat. Sedang Hon B'ing walaupun nganggur tetapi tak dapat membantu karena tak mengerti ilmu silat. Ia nekat untuk membuat panas hati lawan. Syukur kalau lawan mau sumbar seperti siang tadi tetapi kalau tidak mau, paling tidak dia dapat mengulur waktu. Siapa tahu mungkin akan datang seseorang yang dapat merubah keadaan yang berbahaya pada saat itu. Di luar dugaan In Hang, Ko Chai Seng tertegun mendengar rocehan darah itu. Dia heran, mengapa darah itu tahu nama ayahnya, tahu tentang ilmu kepandayan ayahnya, bahkan tahu sampai tataran berapa kepandayan ilmu Tiat Pit yang dimiliki ayahnya dan dia sendiri. Tetapi ketika mendengar darah itu mengatakan kalau ayahnya, Ko Semhap, takut keluar karena dikalahkan oleh guru si darah itu, dia marah, bohong. Siapa bilang ayahku kalah dengan gurumu? Siapa nama gurumu itu? Coba engkau ingat dua, bukankah ayahmu pernah bercerita kalau dia kalah unggul kepandayannya dengan seorang tokoh yang dijumpainya? Ko Chai Seng kekesiap. Ia memang pernah mendengar ayahnya menceritakan sebuah peristiwa jiang aneh. Pada suatu hari ayahnya, Ko Semhap, bertemu seorang tua berambut putih dan jenggot putih yang panjang sampai menutup dada. Orang itu mengatakan dia kepengen mati tetapi sayang selama ini tak ada orang yang dapat membunuhnya. Kalau engkau dapat membunuh aku, akan ku berimu sebuah kitab pusaka berisi suatu ilmu silat sakti yang sudah tak ada lagi dalam dunia persilatan. Ko Semhap tertarik dan menyanggupi. Tetapi walaupun dia sudah tumpahkan seluruh ilmu menutup sembilan buah jalan darah dengan tiapit, tetapi tetap dia tak mampu menyentuh tubuh orang tua aneh itu. Orang tua itu tidak membalas tetapi dia memiliki gerak yang mengherankan. Tampaknya diam tetapi bergerak, kosong tapi berisi, ke kanan tetapi sesungguhnya ke kiri, menyurut ke belakang tetapi ternyata maju ke depan. Ko Semhap benar dua terkejut, kagum dan putus asa. Akhirnya ia merjatuhkan berlutut minta maaf dan mohon diberi pelajaran. Tetapi orang tua aneh itu menolak, katanya, segala apa di dunia ini mempunyai jodoh atau pasangan. Engkau tak berjodoh dengan kitab pusaka itu. Sejak itu Ko Semhap tak keluar dari tempatnya. Dia berusaha mengingat setiap gerakan orang tua itu dan coba dua untuk merangkai dan nyusunnya dalam sebuah tata gerak. Dia memang berhasil tetapi tak dapat menentukan isi atau intisari pokok dari gerak tata langkah yang luar biasa dari orang tua aneh itu. Teringat akan cerita ayahnya itu, tiba dua timbul pertanyaan dalam hati Ko Chai Seng, apakah darah ini murid dari orang tua aneh itu? Ah, tak mungkin, pada lain saat ia membantah dugaan itu, orang tua itu ketika bertemu ayah pada 30 tahun yang lalu, sudah tua rentah. Kemungkinan sekarang sudah mati. Tak mungkin darah yang baru berumur belasan tahun ini dapat menjadi muridnya. Jika dengan gertakan itu In Hang dapat memaksa Ko Chai Seng berpikir-pikir dulu atau paling tidak dapat meagulur waktu, pun di antara Tong Kuitik dengan imam tua dari perguruan Gobi Pei telah terjadi percakapan yang menarik. Hektometer, orang si Tong, kukira engkau sudah tak berani muncul lagi. Ternyata engkau masih hidup, seru imam tua itu. Siapakah Tosu ini tegur Tong Kuitik dengan masih bernada sabar? Aku Hian To Jin dari Gobi Pei. Dengan Hang Hang To Jin ketua Gobi Pei yang sekarang? Dia murid Biao Hun Chiang Bun Jin yang terdahulu dan aku murid dari Biao Cheng To Jin, Su Heng dan Biao Hun ketua Gobi Pei yang dulu. Tong Kuitik terkejut, jika begitu engkau adalah sutit, murid keponakan, dari Su Huku Biao Gong To Jin. Memang Biao Gong To Jin yang kini menjadi Tiang Lo, ketua, Gobi Pei adalah subahku. Tetapi aku tak kenal engkau. Hanya ku dengar bahwa Biao Gong Tiang Lo dahulu pernah mempunyai seorang murid orang biasa. Murid itu telah melanggar peraturan perguruan dan telah diusir. Tong Kuitik teringat bahwa waktu ia masih belajar di perguruan Gobi Pei, memang paman gurunya, Biao Cheng To Jin, masih belum mempunyai murid. Kemungkinan setelah dia diusir, barulah Biao Cheng menerima Hian Hian To Jin. Lalu apa maksud Hian Hian Sute? Jangan menyebut Sute kepada aku. Engkau bukan murid Gobi Pei lagi tukas men Hian. Tong Kuitik terkesiap lalu mengangguk. Gobi Pei telah menentukan pendirian. Dalam peperangan ini, akan berdiri netral, tidak akan membantu kerajaan Beng, juga tidak mendukung kerajaan Cheng. Gobi Pei hanya sebuah perguruan yang menyiarkan ajaran agama dan musilat. Tidak mencampurkan politik negara. Nol, desuh Tong Kuitik, sejak kapankah peraturan itu diresmikan? Mengapa engkau bertanya begitu balas Tian Hian To Jin? Karena dulu waktu aku masih belajar di Gobi Pei, kata Tong Kuitik, bahkan suhu sering menanamkan ajaran dua tentang keadilan dan kebenaran. Membela keadilan dan kebenaran adalah suatu dharma yang baik. Memang benar, sahut Hian Hian. Dan membela kerajaan Beng dan serangan orang dua Boan, juga suatu dharma yang baik. Itu berarti mencampuri politik negara. Tidak boleh, seru dan Hian. Oh, apakah Gobi Pei yang sekarang, menganggap bahwa pasukan Cheng yang hendak menjajah negara kita itu adil dan benar? Itu urusan negara. Jawab menurut suara hati Nurani Mo teriak Tong Kuitik, adil atau tidak? Benar atau tidak kalau suku Boan itu hendak menduduki negara Beng? Orang si Tong, sambut Hian Hian, jangan mencampur adukkan urusan perorangan dengan urusan negara. Urusan negara jauh lebih luas dan lebih banyak liku-likunya daripada urusan perorangan. Tong Kuitik tertawa, perbedaan sedikit dengan banyak itu hanya soal jumlah tetapi tak merubah sifat pendirian itu, keadilan harus dijunjung, kebenaran harus ditegakkan. Kerajaan Beng sudah bobrok. Raja hanya bersenang-senang dengan arak dan wanita. Menteri Dorna menguasai pemerintah. Keadilan dan kebenaran sudah kabur. Itulah sebabnya maka kerajaan Cheng muncul lu untuk membela kebenaran dan menegahkan keadilan di singgah sananya. Itu alasan orang Boan. Engkau orang Hon mengapa? Engkau membela orang Boan, Sahut Tong Kuitik, kerajaan Beng bobrok, kita orang Hon sendiri yang akan mengurus. Tak perlu harus kerajaan Cheng campur tangan. Hian-hian tertawa, jelas, jelas. Sekarang sudah jelas bahwa kabar yang mengatakan engkau menentang kerajaan Cheng dan hendak menggabung dengan kaum pemberontak, itu memang benar. Bukankah begitu? Tentang aku hendak bergabung diri pada apa yang engkau sebut sebagai pemberontak, itu masih belum kupikirkan. Tetapi yang jelas aku memang menentang kerajaan Cheng yang hendak menduduki kerajaan Beng. Bagus, bagus, seru Hian-hian Tojin dengan gembira, dengan begitu jelas engkau mampunyai tiga macam dosa yang tak dapat diampuni lagi. Tong Kuitik terkesiap namun sesaat kemudian ia berseru tenang, Coba katakan apa ketiga kesalahanku itu? Pertama, engkau melanggar peraturan perguruan Go Bi Pei yang melarang anak muridnya mencampuri urusan politik negara. Kedua, kata Hian-hian Tojin pula. Engkau berani menentang kerajaan Cheng, dan ketiga, engkau menggabungkan diri pada kaum pemberontak. Hukuman dari ketiga dosa itu adalah mati. Oh, dengus Tong Kuitik, apakah aku yang hendak dihukum mati itu tak boleh membela diri? Boleh. Terima kasih, kata Tong Kuitik dengan nada yang tenang, tuduhan pertama itu ngawur. Tadi aku menyebut engkau sebagai sute, engkau menolak dan mengatakan kalau aku sudah bukan murid. Go Bi Pei lagi. Tetapi mengapa sekarang engkau menuduh aku melanggar peraturan Go Bi Pei? Bukankah sekarang aku sudah bukan murid Go Bi Pei lagi? Hian-hian Tojin mengangguk. Benar, memang Go Bi Pei tak mau mengakui engkau sebagai murid lagi. Tetapi ada suatu peraturan yang menentukan tentang bekas murid atau murid yang sudah diusir dari perguruan Go Bi Pei. Jika sudah dipecat, dia berbuat baik, hidup tenang sebagai rakyat biasa. Go Bi Pei pun tak akan mengambil tindakan lagi kepadanya, tetapi kalau dia masih aktif dalam dunia persiatan lebih dua menggabungkan diri pada golongan hitam atau pada gerombolan pemberontak, Go Bi Pei tetap akan mencarinya. Apa hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya? Dia harus mengembalikan ilmu kepandainya yang didapat dari perguruan Go Bi Pei. Dan engkau anggap bahwa aku telah berkomplot dengan golongan hitam dan kaum pemberontak? Ya, tidak teriak Tong Kuitik, aku tak pernah keluar ke dunia persilatan. Aku memang menentang kerajaan Cheng yang hendak menghancurkan negara kita ini. Itu pendirian peribadiku. Aku belum menggabungkan kepada apa yang engkau sebut sebagai kaum pemberontak itu. Tetapi bukankah karena engkau memiliki pendirian begitu engkau pun hendak menggabungkan diri pada kaum pemberontak Hian Hian Tojin. Bagi kerajaan Cheng, memang kaum yang menentang mereka dicap sebagai kaum pemberontak. Tetapi apa yang sebenarnya diberontak itu? Apakah melawan orang asing yang hendak menjajah negara kita pantas disebut sebagai pemberontak? Memang bagi orang Boan, bisa mengatakan begitu. Tetapi engkau seorang putrahan, mengapa engkau juga berkata begitu? Aku ingin menyelamatkan rakyat dari bencana peperangan yang menghancurkan jawab Hian Hian Tojin. Tojin, seru Tong Kuitik, tolong tanya, dalam kedudukan dan jabatan apakah engkau datang kemari? Hian Hian terkesiap. Namun ia tak gentar dan menyahut dengan tegas, aku tiang lo dari Gobibei yang hendak mengadakan pembersihan pada seorang bekas murid yang masih bertindak salah karena melanggar peraturan perguruan. Masih kurang lengkap, Tojin, seru Tong Kuitik, engkau harus mengatakan pula bahwa engkau adalah pembesar atau kaki tangan kerajaan Cheng. Kalau aku menyangkal, engkau tentu tak percaya. Maka terserah saja bagaimana engkau hendak menganggap diriku. Tetapi yang penting aku akan bertindak sebagai seorang tiang lo terhadap seorang bekas murid Gobibei. Engkau harus mengembalikan ilmu kepandayan yang engkau iperoleh dari Gobibei. Caranya Tong Kuitik menegas. Hektometer, masakan engkau masih berlagak pilon, seru Hian Hian Tojin, engkau kan sudah tua, tentu mengerti. Terserah, engkau sendiri yang menghancurkan tulang pipah kutmu atau aku yang harus bertindak. Tong Kuitik tenang dua menjawab, Hian Hian Tojin, sejak aku dikeluarkan dari perguruan Gobibei, memang aku tak pernah menggunakan ilmu silap dari perguruan lagi. Dan aku bersumpah, selama aku tak diakui sebagai murid Gobibei, aku takkan mengaku sebagai murid Gobibei dan takkan menggunakan ilmu silap dari perguruan itu. Adakah hal itu masih belum memuaskan engkau? Hian Hian tertawa mengejek. Engkau boleh berkata begitu tetapi terhadap orang dua tua bangkotan seperti aku yang tahu akan seluk beluk ilmu silat, hal itu tentu tak mau percaya. Wajah Tong Kuitik mengernyut tegang, serunya, lalu bagaimana kehendakmu? Tetap akan melaksanakan hukuman seperti yang tercantum dalam peraturan Gobibei, kata Hian Hian Tojin. Tiba dua Tong Kuitik tertawa nyaring. Nadanya seolah telah menggetarkan atap ruang dan menyusup keluar. Hian Hian Tojin terkejut. Jelas orang si Tong itu kini memiliki tenaga dalam yang hebat. Seingatnya, dewasa itu dalam perguruan Gobibei tak ada tokoh yang mempunyai tenaga dalam sekuat itu. Bahkan ketua Gobibei Iye yang sekarang, Hang Hang Tojin, juga masih kalah setingkat dengan Tong Kuitik. Hian Hian Tojin, seru Tong Kuitik setelah berhenti tertawa, silakan engkau ambil kembali ke pandainku yang berasal dari Gobibei. Tetapi karena sekarang aku bukan murid Gobibei, aku terpaksa akan membela diri. Tetapi, jangan khawatir, aku takkan menggurakan ilmu silat dari Gobibei. Ucapan seorang ksatria. Bagi kuda binal yang lari sambut jago tua Tong Kuitik. Makna ucapan itu tak lain bahwa Hian Hian Tojin hendak memperingatkan Tong Kuitik supaya tidak ingkar janji. Artinya Tong Kuitik tak boleh menggunakan ilmu silat dari Gobibei. Oang Sbetong, bersiaplah. Silahkan memulai dulu, jawab Tong Kuitik. Hian Hian Tojin membuka serangan dengan jurus Hun Soh Goga atau awan menutup lima gunung. Tangannya menampar kepala Tong Kuitik tetapi jago tua itu loncat menghindar. Hian Hian menyusuli lagi berturut-turut sampai tujuh-delapan serangan, akan tetapi Tong Kuitik tak mau menangkis melainkan hanya menghindar saja. Hai, mengapa engkau hanya men menghindar saja tegur Hian Hian Tojin? Betapapun aku dulu adalah murid Gobibei. Kata orang meneguk air harus ingat sumbernya. Walaupun aku sudah tak mau menggunakan ilmu silat Gobibei lagi, tetapi ilmu silat yang ku ciptakan itu tak lain karena berkat pengetahuan dasar yang telah ku terima dari Gobibei. Maka terhadap anak murid Gobibei, aku selalu mengalah. Kalau memaksa harus bertempur pun aku selalu mengalah sampai sepuluh jurus tak mau membalas. Orang si Tong, engkau bermulut besar sekali. Sambutlah seranganku ini dengan geram Hian Hian Tojin. Lancarkan sebuah pukulan yang disebut Motian Chiang atau pukulan meraih langit. Daro!